Halo nama gue Bisa El, pekerjaan gue adalah aktor, model, dan juga wira swasta. Dan kali ini gue akan menjawab pertanyaan cowok bareng Go Girl. TMS, gue bete sama cewek itu gue cuma butuh dia mengakui kesalahannya, which is hampir impossible buat cewek menurut gue. Cuma ya, I really appreciate di saat cewek mengakui kesalahan untuk gue, dan itu membuat gue gak bete lagi. Sebenernya balik lagi ya ke pribadi ceweknya ya, karena di saat lo deket sama cewek gitu, lo pasti udah ngeliat lah gitu. Ini pribadi ceweknya kayak apa sih, entah, sorry cewek yang gatel kah, atau emang cewek yang supel gitu, yang lebih banyak temen cowoknya daripada ceweknya, kan ada kan cewek kayak gitu kan. Jadi kalau emang lebih banyak temen cowoknya, gak masalah. First date yang oke, itu tempatnya menurut gue yang bisa to let each other know. Maksud gue gini, yang bisa menggali informasi lebih dalam tentang masing-masing dari pribadi gitu kan. Dan emang yang bisa, tempat yang bisa dibuat untuk quality time gitu loh. Gue gak punya pilihan tengah-tengah ya, cewek cuek deh. Gue pernah diposesifin dan itu gak enak, gue mendingan cuek, tapi begitu dicuekin gue bertanggung jawab gitu. Rambut panjang. Mengambil filosofi orang lama, rambut adalah mahkota gitu kan. Jadi gue gak tau, gue yang masih stereotyping cewek dengan bagusan rambut panjang. Sebenernya rambut pendek juga oke sih, masing-masing ada different personalities within gitu loh. Cuma kalau gue, I prefer a long-haired moment. Casual lah. Gue percaya setiap style itu mencerminkan pribadi masing-masing orangnya. Dan kalau gue, kenapa gue lebih suka casual? Karena gue lebih, personality gue tuh lebih dinamis gitu. Gue gak bisa kerja di, sorry. Gue, ini no offense nih ya buat 9 to 5 people, no offense nih. Cuma gue gak bisa kerja di belakang kantor gitu kan. Gue gak bisa kerja yang di situ doang gitu. Gue harus mobile, kerjanya gue mau ketemu banyak orang dan itu yang membuat gue dinamis. Itu mencerminkan personality gue dan style gue itu lebih ke casual gitu. Sub indo by broth3rmax